Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Hari ini kita akan jalan-jalan lagi Menuju ke pantai Kertojayan Oke sebelumnya Saya akan menanyakan Habar teman-teman semuanya Gimana Habar teman-teman semoga selalu dalam Senantiasa dalam Lindungan Allah dan selalu diberi hukuman Sehat oke hari ini kita akan Mengalangkah dari tadi Bertiga yang lepuh belok ke arah selatan Kita Ini melewati Sebelah barat Pasar Runtuk Kemudian lurus terus Nanti menuju ke Desa Kedung Agung Oke Dari desa ini nanti ada pertigaan Kita tidak belok yang ke arah ke kanan Kita akan belok menuju ke arah Kekiri Oke lihat ini Jalan dari Desa Kedung Agung Seperti ini Kita tidak ke kanan Tapi kita belok yang ke arah ke kiri Oke Ke arah kanan Kumbusnya saya menurut Ini ke kiri Terus Terus Kiri adalah SD Negeri Kedung Agung Kalau lihat dari Namanya Kedung Agung Ini secara epidemiologi Berarti kalau Kedung Sempat yang sangat dalam Agung itu besar Kemungkinan ini memberi alasan Kenapa desa Kedung Agung Diberi nama Kedung Agung Masih banjirnya itu kemungkinan Oke terus setiap perjalanan menuju ke kedua Haking yang sebelah Selatan Arah menuju ke Kedung Sari Kedung Mulya Kedung Mulya Pengembangan Kugir Sari Sampai nari Kumbus Menempat Pol Sampai ke Desa Kert Kocen Lihat itu ada Bapak-bapak Sudah Mengiring Mengangan Bebeknya Oke Kita lanjutkan Jalanan Ini mulai Kedung Agung Ini Sampai ke Pemungkinan Kedung Agung Sebelah Selatan Dari Selatan Ini Nanti kita Kesatan Terus Nanti Kalau ada Belokan Kita nanti Ambil Yang Belok Arah Arah Kanan Karena Ini Aspalan Satu-satunya Kita Aspalnya Banyak Jadi Agak Rempong Oke Terus Kita Lanjutkan Perjalanannya Menuju Ke Arah Selatan Terus Nah Ini Situasi Kondisi Dari Kisah Bedung Sari Kekau Lantuk Masih Gold Green Banyak Sekali Kepahunan Masalah Terindang Dan Asri hai 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 Oke terus kita lanjutkan perjalanan secara sabar lagi Hai ini kita sudah wilayah ke Rauh jadi ini terlihat adalah SD Rauh jadi terlihat ini terawat rapih pokoknya mantap jiwa lah Hai kompet Hai beli bisa dikirinya Hai salin juga mulusnya Oke kita belok kanan menuju cara disasi domulu Hai ini sedikit cerita ya jadi produk sepeda ini ya lama gak sepedaan jadi beri silai dunggulnya sedikit dikli tapi yang enggak apa yang penting semangat hai oke ini adalah sampai ke pertigaan SD kita belok kiri kalau kurus nanti kita sampai ke rumahnya teman saya Mas iman Hai tokoh masyarakat setelah sini Oke kita belok kiri Hai terlihat orang pada naik motor kemudian berdua bisa dipantai seagak kesiangan setengah 8 kehidupan kehidupan adalah pertigaan nanti kalau belok kiri bisa sampai ke wareng kemudiannya lagi dibangun Hai pembunuhnya kita lewat belok kanan Hai situasi dari kisah Sido Mulo itu ya seperti ini Hai juga seperti di sisi yang lainnya Hai masih terawat ini Hai penghijamannya Hai Hai kayak nanti di depan kita ada Hai pertigaan Hai dari pertigaan ini nanti Hai dari depan Hai belok kiri Hai kalau urusan ini tembus Hai tanggul kita beli kiri Hai di depan sepertinya ada rame-rame ini sepertinya seperti ada pasar ini Hai ini sepertinya pasal masuk ke pasar sedemuliwa Hai bagus ya desa punya disa punya pasar Hai ilmiah cukup maju bagus dan pasaran juga bagus ini ternyata rapih Hai dengan kejaringan Hai mantep lah atur perjalanan juga bagus Hai wah ini baguslah pasar desanya Hai bergitulah perjalanan telat kita menuju ke arah kataan Hai ini adalah mula penghubung antara di dari Jumulyo menuju di Jumulyo menuju di Jumulyo menuju Hai ya sekali kan kiri didominasi oleh jagung kemudian ada melon Hai jagung wanis Hai gak Hai tua penangkacang brul Hai alias Hai kacang tanah ibu 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 Hai gue ibu-ibu lagi itu panen kacang Hai Hai kacang hijau oke terus kita lanjutkan perjalanan ini udah masuk ke Kedung Mulya Kedung Mulya Utara ini ada mula masuk ke Kedung Mulya tapi ya di depan itu ada rumah mewah ya beli lantai dua wah ini harus ketuknya red nah kita sekarang menuju ke arah Kedung Mulya lo anak disini juga terdapat dengan sekali ini ya perumput kolon judo yang buat makan sapi kambing yang karena besar-besar-besar oke kita masuk wilayah Kedung Mulya yang sebelah selatan pasalannya seperti ini dan yang cukup membuat saya terpukau dan takjub adalah jalan-besarannya mengurus tulis saat langsung nyaris nih katanya biar masuk YouTube oke sekarang kak udah merawati mula kita menuju ke ini udah masuk kisah nambangan kecapanan gerobat tadi persimulannya merupakan batas antara kesawatan butuh dengan berapa ini adalah pondok santren yang sangat terpenang di ini di sini bisa nambah kan itu pondoknya mewah sekali loh oke kita masih melakukan perjalanan itu terdapat di sini ternyata ada sapi ya kiri lagi itu ada sapi lagi bagi sini termasuk oke banyak peternak sapi ya ini desa yang istimewa ini karena saya suka sapi wah itu juga ada sapi lagi lainnya beli desa nambangan beli desa yang lain dari yang lain cukup perfect tuh keren saya sangat kalau beli desa halam yang luas jadi bisa buat parkir kamu-kamu enak itu itu terlihat ini ini mendekati dari desa ukir sari desa ukir sari desa ukir sari yang namanya tetangga itu yang dapat orang sini namunnya emas pondok dapat orang sini di atas oke oh itu ada sapi lagi ada orang aput sembalang oke nanti kejalanan musuh kairan selatan nanti kita nanti akan sampai ke jalan dendul yang merupakan jalan penghubung antara Jogja sama Celacah istilahnya jalan lintas selatan selatan-selatan kalau di Geburonjana masuknya jalan Deponkuruk ini adalah jalan Dendus jalan Dendus nanti kita akan gelok ke arah kanan mirip pantai yang jalannya asfalnya mulus nah ini suasana dari kisah Ubir Sari ini seperti ini kebetulan saya kecemblong kalau tidak di nyebrang mobil-mobil jadi nyalah oke nanti di depan kalau ada sebelum kesempatan ada pertigaan yang gelok ke arah ke kiri kita ke kiri jalan kita melihat dan asfalnya muluslah karena sepeda saya eh bandnya kecil jadi gak ada kembang-kembang ini jadi kalau nampasir yang losot basah orang biar itu kenapa kepelahra oke di depan itu kelihatan sudah ada pertigaan sampai pertigaan depan nanti kita belok ke arah ke kiri nah itu ada sepeda motor belok lah ini kita belok arah ke kiri jembatan itu merupakan pantas kembang kurasa dengan kurasa dengan hukuman oke nah kita belok ini sekaligus pantingnya di depan ini oke lanjut terus menuju ke arah selatan ini jalan yang jalan yang cukup indah sebelah kiri punya tanami pohon jagung jambu kristal merupakan produk penggulan dari masyarakat dari resmi jambu kristal oke kita masih lanjut menuju arah delatan ini menuju bulan sebelum masuk di sakrat kristal oke di depan itu kita akan melihat itu sebelah kalian dan orang panjang kristal kita masuk ke kristal kristal ini ini pemandangannya saya di banyak pohon-pohon sebelah kalian ini pohon-pohon pesia menambah saya terpukau melihat suasana dari jalan menuju ke pantai kristal yang nama lainnya pantai genji terpukau karena tanah pasir cocok berdub berbagai jenis tanaman dengan tanah di sirau buat rumah kristal nah ini pasirnya panjang tanaman yang dikatakan bekas tebu-tebu di depan terlihat ada gumuk pasir seperti mirip di parang titis gumuk pasir kita harus ngacar pakai sepeda supaya kuat ini adalah tangga udang yang terkenal tangga udang franami dan ini kiri nanti depan ke kanan juga nah ini jalan masuk ke TPI kita tidak masuk asli tapi maksudnya lewat jalan tengah supaya lebih mempersingkat oke mari kita melihat suasana dari ini empat pelalangan ikan dari pantai kerja saya okra toce ya oke terus depan supernya sedikit rame rame orang berjualan seperti ini termasuk mungkin pas pasar juga ini terhitung dengan pantai itu orang berjualan macam-macam itu orang berjualan macam-macam kelihatan ya jadi kalau kalian kewisata pantai ini jangan khawatir orang berjualan tidak takut kenaparan ini ada tempat untuk pelelangannya tempat pelelangannya oke kita akan langsung menuju ke pantai yang kita tujuh ini jalannya terlihat ada anak-anak sedang berhutu-hutu wah kelihatan pantainya oke ini suasana menuju menjelang dari haris finis pantai ini parkir dekat dengan lapang jalan sampai jauh itu depan tempat parkiran rumah makan yang lapar lapar makan selamat datang di pantai gunji atau pantai kertojian kejamatan berapa kampudan purwore purwore selama ini tadi saya dalam membawakan ini acara ini banyak kesalahan dalam video ini saya banyak berikutur kata yang tidak pantas oleh karena itu semua kekhilapan saya tolong dimahamkan dari saya saya akhirnya cukup sekian semoga video ini bermanfaat dan jangan melambar referensi jalan-jalan menuju ke destinasi wisata yang ada di Purwore dan sekitar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao arif edersi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati